5 Janji Allah untuk orang yang sholat subuh tepat waktu 5. Tak Disangka-sangka Sholat subuh merupakan salah satu sholat wajib yang daya tarik tersendiri di antara sholat wajib lainnya. Akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam sholat subuh, hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah s.a.w. mengetahui bahwa waktu subuh adalah waktu yang paling sulit bagi seorang muslim. Terlebih jika dibiarkan begitu saja, pasti memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. mengkhususkan sholat mulia ini dengan keisimewaan tunggal dan sifat-sifat yang tidak terulang pada sholat lainnya. Berikut jaminan atau janji Allah s.w.t. kepada mereka yang menunaikan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam hati neraka. Hadis siwayat muslim. Jika Allah yang akan memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikitpun untuk mengingkarinya. Selain itu, Allah s.w.t. menjamin lima hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Berikut lima janji Allah kepada hamba yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. 1. Pahala seperti sholat satu malam penuh Dari Usman bin Afan Radyallahu Anha, beliau berkata, Bahwa Rasulullah s.w.t. bersabda, Barang siapa yang sholat isyak bercamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh bercamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh. Hadis riwayat muslim. Kesimpulan dari hadis tadi adalah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia, namun bekal di akhirat telah. Selain itu, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. 2. Sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Ketika kiamat datang, alam semesta akan hancur dan semua makhluk akan mati. Saat kita dikumpulkan di padang masyar untuk menghadapi pengadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang mengerjakan sholat lima waktu, Diantaranya sholat subuh, ketika hidup di dunia. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. 3. Dijanjikan masuk surga. Tidak ada satupun orang yang tidak menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah s.a.w.t bersabda, Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, Maka ia akan masuk surga, hadis riwayat buhari dan muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding sholat wajib lainnya. Sebagian ulama berpendapat karena dua waktu tersebut adalah waktu yang sulit. 4. Selalu dalam lindungan Allah. Tidak ada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seseorang hamba, Melainkan hanya perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang mengerjakan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat muslim, tirmisi, dan ibnu maja. Dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat terutama sholat subuh. 5. Dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin melihat Allah pencipta alam semesta dengan secara langsung? Sepertinya tidak ada satupun orang yang beriman yang tidak ingin melihat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, ia berkata, Kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan bernambah. Rasulullah berkata, Sungguh kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat buhari dan muslim. Hadis tadi menyimpulkan bahwa beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dengan menjaga sholatnya, Terutama sholat subuh dan asar. Itulah lima janji Allah untuk orang yang sholat subuh tepat waktu.